Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia Jumpa kembali pada channel saya Totoib channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan Baik Bapak Ibu pada kesempatan video kali ini Saya masih akan membahas seputar tentang pengelolaan kinerja Pada platform Merdeka Mengajar atau PMM Nah pada video saya kali ini Saya akan membahas untuk yang kepala sekolah ya Bapak Ibu Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah Yang pegawainya atau gurunya yang di sekolah tersebut Sudah mengisi dokumen tindak lanjut Maka Bapak Ibu kepala sekolah itu perlu untuk mengisi ini Memberikan nilai pada dokumen tindak lanjut tersebut Nah bagaimanakah cara untuk memberi nilai tersebut Simak video ini sampai selesai Saya akan tunjukkan caranya Supaya Bapak Ibu kepala sekolah bisa Untuk melanjutkan mengisi nilai ini Dan Bapak Ibu guru yang bersangkutan itu bisa melanjutkan Ke bagian pelaksanaan tindak lanjut Karena kalau Bapak Ibu belum memberikan nilai rencana Atau dokumen tindak lanjutnya Bapak Ibu guru yang bersangkutan itu Belum bisa untuk melakukan tindak lanjut tersebut Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya Baik Bapak Ibu langkah pertama Silahkan Bapak Ibu buka PMMnya Kemudian masuk ke menu pengelolaan kinerja Pada sebelah kiri pilih menu kepala sekolah Pilih menu sebagai pejabat penilai kinerja Kemudian pada sekolah yang akan dinilai Pilih lakukan penilaian Pada bagian lakukan penilaian kinerja Pilih yang cek penilaian Nah silahkan Bapak Ibu pilih guru yang akan dinilai dokumen tindak lanjutnya Di sebelah kanan Masing-masing dari nama guru itu akan ada tombol nilai seperti ini Silahkan klik saja tombol nilainya Kemudian pada praktik kinerja ini silahkan klik tombol nilai Oke Di sini Bapak Ibu pada bagian satu pelaksanaan observasi Untuk yang rating ini centang hijau Karena memang sudah Bapak Ibu berikan Videonya sudah saya buatkan silahkan di cek di playlist Kemudian berikutnya Setelah Bapak Ibu guru yang bersangkutan itu diberi rating Maka bisa membuat atau mengisi dokumen tindak lanjut Setelah dokumen tindak lanjut tersebut dikumpulkan oleh guru tersebut Maka tugas Bapak Ibu kepala sekolah adalah memberi nilainya Nah memberi nilai untuk dokumen tindak lanjutnya Silahkan lakukan diskusi nih Untuk pemberian ini Diskusi dengan siapa? Ya diskusi dengan guru yang bersangkutan tersebut Cara memberi nilainya seperti apa? Silahkan klik tombol nilai pada bagian Pembinaan kinerja nilai dokumen tindak lanjut Klik nilai Maka akan diarahkan ke dokumen tindak lanjut Ya Bapak Ibu Bapak Ibu juga bisa nih cetak format dokumennya Jika mengendaki Oke Kita scroll-scroll bagian bawah Nah ini refleksi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru Silahkan Bapak Ibu kepala sekolah itu mencermatinya Refleksinya seperti ini Oke karena ketempatan fasilitas ya Kemudian pilihan belajarnya juga sudah diisi seperti ini Silahkan diamati dulu Kemudian pada opsional Pilihan belajar Pak Komodika mengajarnya Ternyata milih satu Oke Diamati Akan dilangkukan pada bulan Mei Nah Setelah Bapak Ibu kepala sekolah itu tadi mencermati hasil refleksi Kemudian isian tindak lanjut dari guru yang bersangkutan Bapak Ibu akan mengisi penilaian atasan Nah disini Bapak Ibu diminta untuk mengisi catatan kepala sekolahnya Yang pertama adalah bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi Tadi kan ada refleksi nih Bapak Ibu yang paling atas nih Refleksi guru Nah ini Saya merasa media yang saya gunakan kurang maksimal Karena keterbatasan fasilitas ya Nah silahkan Bapak Ibu pilih dari tiga ini Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri Atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya Disini juga sudah ada keterangannya Apabila memilih yang pertama adalah menjelaskan penyebab tantangan berasal dari faktor eksternal nih Sarana perasaan anak, anggaran, koneksinya dan lain-lain Kemudian disini menjelaskan penyebabnya berasal dari kemampuan keterbatasan dirinya Apabila memilih yang nomor dua Dan yang nomor tiga Bapak Ibu bisa baca sendiri ya Bapak Ibu Oke kalau kita lihat tadi tadi kan refleksinya merasa kurang maksimal karena keterbatasan dari fasilitas Berarti guru tersebut refleksinya adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri Nah ini hanya bisa dipilih salah satu ya Bapak Ibu Oke berarti saya pilih yang nomor satu Ya karena tadi kan dia beranggapan bahwa penyebabnya adalah kurangnya fasilitas Jadi kan itu dari faktor eksternal Jika sudah disini apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut Bapak Ibu kepala sekolah kenapa kok bisa memilih ini Bapak Ibu jelaskan disini Oke saya jelaskan Tadi kan karena refleksinya itu adalah menyebutkan ini kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas Nah fasilitas itu kan berarti dari sarana prasarana Oke diselaskan saja disini Oke misalkan seperti ini Ini silahkan dikembangkan dengan kata-katanya sendiri Ya Bapak Ibu saya menghentikan ini hanya sebagai contoh saja Kemudian Bapak Ibu bisa memilih dua tombol simpan draft atau kumpulkan Kalau sudah yakin ya bisa klik kumpulkan Nah akan muncul peringatan kumpulkan nilai Setelah dikumpulkan nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam penghitungan nilai secara keseluruhan Ya Bapak Ibu Jika sudah yakin diklik centang Kalau masih ingin diubah maka klik ubah Kalau yakin ya klik kumpulkan Setelah dikumpulkan maka akan muncul peringatan berhasil kumpulkan dokumen seperti itu Dan akan muncul centang warna hijau pada bagian pembinaan kinerja nilai dokumen tindak lanjutnya Sehingga Bapak Ibu guru yang bersangkutan itu bisa melanjutkan ke bagian dua nih Pelaksanaan tindak lanjut yaitu pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Jadi Bapak Ibu guru yang bersangkutan itu bisa melaksanakan pencana tindak lanjutnya Nah mungkin itu Bapak Ibu video saya kali ini Apabila ada hal yang ingin tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh